Sebagai salah satu partai pengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran, Partai Amanat Nasional menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih terkait posisi menteri yang akan diduduki oleh kader PAN. Dalam halal bihalal bersama insan pers di kantor DPP PAN Pancoran Jakarta Selatan, Ketua Umum PAN Zulkifri Hasan tidak mau bicara banyak terkait jumlah menteri dari kader PAN yang akan mengisi kabinet dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Zulkifri Hasan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto karena menteri merupakan pembantu presiden. Dan menurut Zulkifri terserah presiden terpilih siapa saja yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Meski demikian, menurut Zulkifri Hasan, kader PAN banyak yang hebat-hebat. Jadi silakan saja presiden terpilih jika mau mengambil kader PAN untuk dijadikan menteri. Di soal kabinet itu haknya presiden terpilih, hak progresif beliau, terserah kepada beliau. Kalau kader ke depan banyak yang hebat-hebat banyak, ini banyak-banyak silakan saja. Tapi kami mengerti aturan kalau masalah menteri-menteri itu hak penuh presiden terpilih. Namanya juga pembantu presiden kan, saya ini pembantu.